Mas Reza, sebagian publik bertanya-tanya, NB ternyata masih aktif sebagai polisi, meski terjerat kasus hukum nih Mas. Nah, sebagai akademisi sekolah tinggi kepolisian Mas, bagaimana sih aturan mainnya Mas Reza? Apakah karena NB mengajukan kasasi sehingga menunggu putusan pengadilan dulu untuk kasus inkrah dulu, baru diberhentikan dari kepolisian? Atau memang bisa saja setelah kasus inkrah pun, NB masih tetap menjadi polisi aktif, Mas? Secara garis besar kan ada dua sanksi ya. Pertama, sanksi pidana. Yang kedua adalah sanksi organisasi. Kita tidak bicara sanksi sosial. Kalau kemudian kita hadap-hadapkan antara sanksi organisasi dan sanksi pidana, tampaknya otoritas kepolisian menunggu sampai ada sebuah sanksi pidana yang simpannya pasti. Jadi ada alasan yang kuat bagi mereka untuk katakanlah menjatuhkan sanksi organisasi. Karena kalau tidak menunggu sanksi pidana itu inkrah, maka dikhawatirkan begitu sanksi organisasi dijatuhkan, tapi yang bersangkutan ternyata difonis tidak bersalah, bagaimana kredibilitas organisasi bisa dipertahankan? Menjatuhkan sanksi untuk seseorang yang ternyata oleh pengadilan diputuskan tidak bersalah. Jadi kita bisa pahami, sanksi organisasi tampaknya akan dijatuhkan kalau sanksi pidana sudah ada kepastian. Ini kita berasumsi akan ada sanksi organisasi. Belum tentu juga ada sanksi. Maka tergantung lagi pada organisasi yang bersangkutan. Berikutnya, apakah kemudian organisasinya langsung sanksi maksimal? Belum tentu juga. Saya yakin bahwa organisasi kepolisian punya level, barangkali sanksi pelanggaran tergolong ringan, sedang, berat, sangat berat, tak terampunkan, dan seterusnya. Karena ada level pada ringan beratnya perbuatan, maka kita bisa bayangkan juga ada level tentang berat ringannya hukuman. Apakah sanksinya sebatas teguran, ataukah sanksinya misalnya gajinya tidak dibayar sekian bulan, atau mungkin pangkatnya diturunkan, atau yang paling maksimal adalah pemberhentian secara tidak hormat. Apapun jenis sanksi dari organisasi, tampaknya kita masih harus menunggu sampai ada putusan pengadilan sifatnya INKRA. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Medcom.id, a part of Media Group News.